Cara mengecek 10 CDI pada RC putus atau tidak Pertama selektornya kita arahkan di posisi ohm Kemudian kita gunakan Ini kabelnya yang kita cek dulu Yang ke CDI ini dan yang ada di 10 Disini menandakan campung ya teman-teman Jadi ini tidak putus dan kita colakan dengan bodi Nah ini tandanya tidak putus Ini adalah kabel yang dari sebul Ada 4 ya teman-teman Yang satu ini untuk gigi sepedo Yang dua ini adalah kabel Lampu dan yang satu ini adalah dari 10 Kita cek kabelnya Dengan 10 CDI Apakah terjadi putus atau tidak Seperti ini Langsung saya cek Ini kita cek dengan kabel ini Kita cek Selamat menikmati